Ganjar Pranowo usulkan hak angkat DPR RI, Nasdem, tak terima kekalahan? Respons dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, terhadap usulan Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, yang meminta DPR untuk mengusulkan hak angkat terkait dugaan pelanggaran dalam pemilu 2024, disampaikan dengan tajam. Ali menyatakan keheranannya atas permintaan yang dia nilai seperti Ganjar sulit menerima hasil yang tidak memenangkan pihaknya dalam proses demokrasi. Pertanyaannya sebenarnya, mengaparkan rekan dari 0-3 ini gelisah? Apakah karena kalah? Siapa yang menyatakan bahwa mereka kalah? Yang membuat kita resah adalah hasil quick count yang disampaikan melalui media televisi. Apakah ada pendapat lain yang ingin dipengaruhi? Penyelenggaraan pemilihan sudah berlangsung, ujar Ali kepada wartawan pada Kamis 22 Februari 2024, dilansir kompas.com. Kita harus menyikapinya dengan bijak atau sehat akal. Mengapa baru sekarang? Kenapa tidak sebelumnya? Tambahnya. Dia juga memberikan saran kepada pendukung Ganjar dan Mahfud MD, bahwa daripada meminta hak angkat, lebih baik mereka mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Ali menyarankan agar bukti-bukti tersebut diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi, MK. Perkuat saksi, perkuat alat bukti. Jika ada dugaan kecurangan yang terjadi, ada mekanisme di Bawaslu dan MK. Itu adalah saluran yang tepat. Sebelumnya, Ganjar telah mendesak DPR untuk segera memanggil Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu 2024. Hal ini terjadi menyusul banyak laporan yang menyebut adanya dugaan pelanggaran selama pelaksanaan pemilu 2024. Setidaknya Komisi 2, DPR, harus memanggil penyelenggara pemilu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Penggunaan IT, terdapat lebih dari 300 kejadian di setiap TPS, ini merupakan anomali, tidak boleh diabaikan. Seharusnya DPR segera mengambil tindakan dengan memanggil penyelenggara pemilu, memanggil masyarakat. Dengan begitu, mereka dapat menyampaikan. Masalah ini harus dibawa ke pihak yang netral dan masyarakat harus mengetahuinya, kata Ganjar dalam pernyataannya pada Rabu, 21 Februari 2024. Ganjar mendekankan perlunya pengawasan. Pertama, dengan mengklarifikasi penyelenggara pemilu, atau kedua, melalui partai politik, PARPOL. Dia juga mendorong PARPOL di Parlemen untuk segera mengusulkan hak angket.